Yo guys, apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue ya guys di Grand Summoner Global Kali ini sambil kita menunggu update-an FED besok ya guys Kita intip dulu di Jepang ternyata ada hero baru lagi guys Ini hero-nya dari background ini kemungkinan tipe Fire ya guys Siapa dia? Dia adalah sahabatnya Valery guys Atau semacam kayak rivalnya Dia adalah Carlote ya guys Carlote ini muncul Super Ascension ya guys Kalau yang kemarin Valery kan udah muncul tuh Sword Star apa Star Sword Valery Ini untuk si Carlote namanya Fieri Platon Leader Carlote Jadilah kebanyakan cek cok ya guys Carlote Super Ascension gitu Ascension Carlote lah biar gampang Dari nama udah ada keterangan leader Berarti ini mungkin pemimpinnya dari kubu tersebut ya guys Kita langsung masuk Bener ternyata dia Super Ascension tipe Fire Kayaknya juga dia masih tipe Human ya guys Untuk slot equipmentnya Kayaknya ini masih dikategorikan sebagai attacker guys Karena slot bintang 6 magic Bintang 5 psikal dan Bintang 4 support Kita langsung masuk aja ya guys Kalau yang kemarin kan si Valery itu Memang damage-nya gila banget Power up damage-nya juga gila banget Tapi minusnya yang Valery itu Enggak punya Super Great Kita lihat apakah Carlote ini punya Atau malah lebih bagus banget dari Valery Atau malah kebalikannya Lebih sampah banget dari Valery tersebut Kita langsung saja Untuk tipenya Fire Human Bener startnya belum diketahui Kalau dia limit break maksimal Dia bakal bisa pakai slot bintang 4 Tipe ini ya guys Magic Tapi ya Bintang 5 aja udah cukup keren Pakai support bintang 4 Dari skill Oh dia tipe magic ya guys Dia ngeluarin Oh berarti Damagenya magic Naikin 25 artgen instant Ketika serangannya kritikal Satu hitnya bakal naikin 50 Berarti ya guys Tapi dengan catatan serangan dia Wajib kritikal Berarti ini udah ada Tanda-tanda dia punya kritikal guys Untuk artnya Dia naikin Alias next true art or super art Oh Ini pokoknya kalian Art Abis itu super art atau true art Damagenya bakal ditambahin 170 ribu Itu gila ya guys Berarti Seperti punya si Leon Eh bukan Leon Luana Mirip seperti itu Pokoknya Kombonya art Super art Art True art Mirip juga Sama demon Fire art Tipe magic ya guys Chance 80% Fan untuk 5 detik Status yang pusing itu Dan Untuk 30 detik Naikin status 30 Khusus tipe fire Ada tambahan 30 lagi Mirip Demon Fog ya guys Cuma bedanya Demon Fog itu Khusus tipe Dark Demon Atau demon lah ya Kalau yang ini Khusus untuk Fire Ini mirip banget Bedanya lagi Untuk demon Fog itu Pakai super art Dan ini Pakai true art Bisa untuk Healing ya guys OP parah guys Untuk super artnya Selama 30 detik Naikin Crit rate Untuk Team Dan Increase Super crit Super crit Di Apa ya guys Ukur Pakai Max HP nya guys Kalau HP nya penuh 100% Full Super crit Bakal Keluar 100% Guys Serangannya Dijamin Biru Biru Semua guys Walaupun Damage Aslinya 150 Ribu Tapi Kalau misal Kalian Kombo Dengan True artnya Statusnya Naik 60% Wah Gak usah Ditanya lagi Si guys Kayaknya Uzu Bakal Kalah Damage Ini Full Biru Semua Gak butuh Apa-apa Apa-apa Edian Untuk Pasifnya Oh Ini Wajib Dijamin Leader Ya guys Kalau Dia jadi Leader Bakal Naikin Artgen 10 Per detik Itu Keren Banget Tapi Cuma Untuk 20 Detik Awal Quest Gak Apa-apa Untuk Ngebantu Tim Biar Cepat Pada True art Atau Super art Buat Artgen Tim Naikin Damage Lagi 1% Kali On Attack Bagi 100 Ini Wajib Banget Pakai Crash Attack Biar Damagenya Kalian Maksimum Atau Mungkin Pakai Grid Damage Biar Makin Gila Terus Pasif Ketiga Paralis Resisten Ya Biasa Aja Untuk Senjatanya Alah Namanya Susah Dead X Flame Skillnya Itu Ngurangin Fire Resist Musuh Defensenya Dikurangin Ketika Penggunanya Human Damage Resist Dikurangin Juga Berarti 5 Ya Paling Enggak Defensen Musuh Dipertipis Ketika Dipakai Di Carlote Tersebut Damagenya Naik Lagi 30% Dan Ada Artgen 2 Per detik Berarti Thick Banget Ini Hero Wajib Pake True Weapon Biar Damagenya Gila Parah Untuk Kesimpulan Ini Attacker Lumayan Ganas Banget Ya Guys Karena Super Grid 100% Super Grid Dan Ada True Art Naikin Status 60% Untuk Tipe Fire Kalau Misal Dia Damagenya Damage Awal 200.000 Pasti Bakal Jadi Attacker Paling The Best Untuk Tipe Fire Cuma Ya Karena Biar Nggak Imba Banget Nggak Overpower Banget Jadi Dibikin 150.000 Ya Guys Ini Pure Attacker Oke Lah Hampir Mirip Berarti Mode Mode Kayak Cyber Alter Kalau Enggak Usu Cuma Lebih Ganas Lagi Damage Sama Apa Ya Kegunaannya Untuk Team Bisa Untuk Healer Bisa Untuk Ngeboster Critical Team Ini Kayaknya Diko Nggak Nggak Bisa Dikombo Sama Itu Nggak Bisa Dikombo Sama Summer Miu Karena Summer Miu Power Up Damage Psikal Kalau Ini Power Up Damage Magic Yang Nggak Oh Dikombo Sama Demi Urge Itu Jadi Guys Yang Penting Ininya Apa Artgen Kalian Harus Bener Bener Kenceng Kalau Nggak Kalian Kombo Misal Ini The Best Team Misal Kalian Nggak Usah Pakai Tanker Karena Ini Bisa Nambahin HP Jadi HP Paling Nggak 16.000 Tanpa Tank Udah Aman Mirip Kayak Kombonya Dark Demon Mungkin Kita Pakai Summer Iris Terus Rin Lufia Kan Power Up Magic Damage Satu Lagi Terselah Kalian Bebas Mau Tambah Artgen Lagi Oke Mau Dikasih Summer Mew Oke Mau Pakai Kiri Same Juga Oke Atau Mungkin Satu Lagi Kasih Demi Urge Juga Oke Banget Guys Demi Urge Kan Juga Power Up Magic Damage Ya Guys Terus Distack Sama Rin Lufia Yang Ori Power Up Damage Juga Guys Wah Etian Ini Mungkin Kalau Mono Fire Jadi Timnya Bakal Ganas Banget Tapi Kalau Enggak Ya Ini Hero Attacker Fire Yang Lumayan Oke Ya Guys Mungkin Kalau Di Ranking Masih Di Bawahnya Summer Mew Karena Kalau Ranking Kan Biasanya Lebih Kegunaan Untuk Tim Mungkin Ini Bisa SS Mungkin Paling Mentok S Plus Kalau Summer Mew Kan Paling Kecil Itu Ranking SS Bahkan Umumnya Sudah SS Plus Bisa Jadi SS Kalau Misal Masuk Full Fire Psikal Sampai Disini Dulu Guys Sampai Ketemu Lagi Di Pembahasan Selanjutnya Sampai Ketemu Lagi Bye